Selamat datang di Rock Ministry TV. Selamat datang di Rock Ministry TV. Selamat datang di Eke Darmo Pilihan dan juga Tegal Suci mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gereja Irak Sanlumung Yusuf yang telah berkenan untuk berkunjung ke tempat kami sekaligus berbagi berkah dalam bentuk berbagi kasih kepada masyarakat kami di Eke Darmo dan juga Tegal Suci. Harapan kami semoga apa yang menjadi amal bakti dan juga kepedulian jemaah yang ada di gereja mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maesah. Serta pada akhirnya banyak orang yang akan terbantu dengan kepedulian dari Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan banyak yang masih kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi semoga kepedulian Bapak Ibu mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan Yang Maesah. Om Santi 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 Om Salam Sejahtera buat kita semua. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlipat, mari kita terlipat ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amen. Apa yang terlintas di kepala kita saat mendengar kata gagal? Banyak dari kita menjawab kecewa, putus asa, lelah, marah, atau mungkin muak karena kegagalan terlalu sering hadir dalam kehidupan kita. Tapi coba pikir lebih dalam. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Gagal bukan berarti kita tidak bernilai. Gagal hanyalah pelajaran berharga yang diizinkan terjadi. Gagal adalah suatu momen penting sebelum kita menjadi pemenang yang sejati. Jangan pernah menganggap kegagalan adalah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Percayalah, Tuhan selalu ada dan berjalan di depan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kegagalan yang sedang kita alami sekarang hanyalah akan menjadi catatan kecil dalam rangkaian keberhasilan kita. Kegagalan yang kita alami sekarang adalah pemanasan sebelum kita menikmati janji Tuhan yang sempurna. Belajar dari kegagalan dan bangkit lagi. Evolasi kegagalan dan berjuang lagi. Lupakan kegagalan dan berperang lagi. Ubah pola pikir dan sikap hati kita sekarang. Berdamailah dengan kegagalan. Dan jadilah pemenang yang sejati. Kini telah hadir, kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya. Kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Terima kasih. 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 bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menyatakan kuasanya bagi kita semua. Dan kita percaya juga saat ini juga dia akan melawat kita menyatakan kuasa dan kasihnya bagi kita semua. Oleh karena itu mari kita persembahkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi dia Raja segala Raja Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita puji dia bersama-sama. Melukis cakrawala Merangkai jagad raya Mencipta alam semesta Pemilih kehidupan Yang sanggup menyelamatkan Dialah jalan Kebenaran Kami rindukan Kami rindukan Puasa Lawatan Kebangkitan Pasti Terjadi Oh Datanglah Dan Berkata Kuat Dan Berkuasa Kuasa Saat Hati Bersatu Menaikan Pujian Pelenggu Dipatangkan Pujisan Dinyatakan Greatest Greatest Outground Pemilih Pemilih kehidupan Yang sanggup Yang sanggup Menyelamatkan Yang sanggup Menyelamatkan Saat Saat Hati Bersatu Menaikan Pujian Belenggu Dipatangkan Pujisan Pujisan Dinyatakan Greatest Agar Musik memuji Tuhan Kita percaya Allah kita Allah yang dasar, ajaib, dan luar biasa Haleluya Mari katakan kami ribukan Kami ribukan Kuasa lawatan Kebangkitan pasti terjadi Amin Kami Kami rindukan Kuasa lawatan Kebangkitan pasti terjadi Oh 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 Datanglah 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 Kuat Dan Berkuasa Saat Hati Bersatu Penaikan Ujian Berlenggu Dipatangkan Pujisan Dinyatakan Wait Is Agar Datanglah Datang Datang Kuat dan berkuasa Saat hati bersatu Menaikan pujian Belenggu dipatangkan Mujizat dinyatakan Great is our God Great is our God Great is our God Besarlah Allah kita Haleluya Dan kita percaya bahwa dia adalah sumber kekuatan kita Dia akan berikan kita kemampuan Untuk kita dapat selalu bergerak Dari kemuliaannya sampai kemuliaannya Haleluya Yes Mari tepuk tangan sama-sama Tak pernah ku ragu Akan kesetiaanku Ku pegang hidupku Sepenuh Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya Membentuklah hatimu Yesus Yesus kau lah Raja dalam hidupku Ku kuasa berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Sumber kekuatan Kuasa-Mu tercura Hanya kau berjaya untuk selamanya Tak pernah ku ragu Tak pernah ku ragu Akan kesetiaanku Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku Ku yakin dan percaya Kau tunggu langkahku Yesus Yesus kau lah Raja dalam hidupku Berpuasa berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan Sumber kekuatan Kuasa-Mu tercura Hanya kau Tuhan Denganmu Tuhan Bukan berjalan Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Selamanya Musik Kau puji Tuhan Yesus Mari katakan sama-sama Yesus Yesus kau lah Raja dalam hidup Berpuasa berjaya untuk selamanya Yesus kau lah Raja dalam hidup Berpuasa berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan Sumber kekuatan Kuasa berjaya untuk selamanya Yes, haleluya Segala kemulian hanya bagimu Yesus Tuhan kami Haleluya Segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia Karena itu dia layak menerima segala galanya Dia layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, dan penyembahan kita Haleluya All the saints and angels bowed before your throne All the elders cast their crown before the land of God All the saints All the saints and angels bowed before your throne All the elders cast their crown before the land of God And sing You are worthy of it all You are worthy of it all For from you are all things And to you are all things You deserve the glory You are worthy You are worthy of it all You are worthy of it all Far from you are all things And to you are all things You deserve the glory All the saints 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati namamu selamat menikmati selamat menikmati ku bersuka ku bersuka ku bersuka selamat menikmati selamat menikmati kuasa 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 bagi kuasa bagi raja kuasa bagi raja Tidak ada janji seperti yang ada padamu Kami berdoa malam hari ini sore menjelang malam ini Biarlah kami yang datang untuk mengikuti ibadah Bali Blessing ini Kami mendapatkan sesuatu yang datang daripada isi hatimu Amba yang terbatas dalam keterbatasan Amba berdoa biarlah kuasamu Tuhan turun mencengkram dalam pemberitaan isi hatimu ini Sebab Amba percaya ketika kuasamu, ketika suaramu diperdengarkan Tuhan Yang itu yang keluar dari isi hatimu Amba percaya yang sakit akan disembuhkan Yang lemah akan dikuatkan Yang berbeban berat akan diberikan kelegaan pada malam hari ini Sampaikan isi hatimu Bapak, sampaikan pesan firmanmu Yang begitu kuat, yang begitu hebat Di dalam nama Yesus Cengkram kami semua dalam rohmu Tuhan Supaya kami hanya tertuju kepada Tuhan Mendengarkan sabdamu Di dalam nama Yesus Tuhan Kami sudah berdoa dan kami bersyukur Haleluya Amin Ya Bapak Ibu semua mari kita lihat kebenaran firman Tuhan Hari-hari ini kalau saudara lihat keadaan dan situasi hari-hari ini Ya sebenarnya kalau saya mau ngomong jujur Sebenarnya justru ketergantungan kepada Tuhan itu sebenarnya Hari-hari inilah sebenarnya sangat nyata sekali Ya pertolongan Tuhan Ya karena Tuhan kita adalah Allah yang dia mengerti ya Dia tahu Dalam Korintus berkata Allah turut bekerja Di dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Ya Nah jadi Saya percaya Semua kebenaran firman Tuhan Yang kita dengar Itu tujuannya adalah Untuk mendatangkan kebaikan Ya Peristiwa apapun dalam hidup kita Dibilang dalam Alkitab bahwa Mendatangkan kebaikan Allah kita terlepas daripada Peristiwa Corona yang memberi ketakutan bagi seluruh dunia ini Tapi saya percaya dalam Alkitab Dikatakan bahwa sebelum adanya Yang namanya Kelaparan Selalu dimulai dengan kelimpahan Saya ulangi ya Sebelum adanya kelaparan Alkitab bilang Tujuh tahun kelimpahan dulu Tujuh tahun kelimpahan Baru tujuh tahun kelaparan Nah itulah Skenario daripada Tuhan Tapi malam hari ini Saya mau berbicara Buat kita bahwa Tentang Ada satu hal Yang itu harus Kita periksa dalam kehidupan kita Kita mengecek Dalam kehidupan kita Karena menurut saya Kalau ini sudah Hilang dari hidup kita Maka Sudara sudah tidak bisa lagi Buat apa-apa dalam hidup ini Mari kita buka Di dalam Kebenaran firman Tuhan Dalam kitab Ayub Dalam kitab Ayub Ayub yang pertama Ayub yang pertama Perjanjian lama Kitab Ayub Ayub yang pertama Ayat pertama Saya akan bacakan Buat Kita semua Ada seorang laki-laki Di Tanah Us Bernama Ayub Orang itu Saleh dan jujur Ya Ia takut akan Ala dan menjauhi Kejahatan Ia mendapat Tujuh Anak laki-laki Dan tiga Anak perempuan Ia memiliki Tujuh ribu Ekor Kambing domba Tiga ribu Unta Sudara lihat Daftar kekayaan dia Lima ratus Pasang lembu Lima ratus Keledai Betina Dan budak-budak Dalam jumlah Yang sangat Besar Sehingga Orang itu Adalah orang Yang terkaya Dari semua orang Di sebelah timur Anak-anaknya Yang laki Biasa Mengadakan pesta Di rumah mereka Masing-masing Menurut giliran Dan ketiga Saudara Perempuan mereka Diundang untuk Makan Dan minum Bersama-sama Mereka Setiap kali Apabila Hari-hari Pesta Telah berlalu Nah saudara Lihat Ayub Memanggil mereka Dan menguduskan Mereka Keesokan Harinya Pagi-pagi Bangunlah Ayub Lalu Mempersembahkan Korban Bakaran Sejumlah Sebanyak Jumlah Mereka Sekalian Sebab Pikirnya Mungkin Anak-anakku Sudah Berbuat Dosa Dan telah Mengutuki Allah Di dalam hati Demikianlah Dilakukan Ayub Senantiasa Sudara Lihat Ada satu Tindakan Penyembahan Ini Alkitab Ini adalah Dibilang Bahwa Kitab Yang paling tua Sebelum Kitab Kejadian Ini Kitab Ayub Nah Kalau Sudara Nanti Baca Tentang Penyembahan Penyembahan Itu Baru Nanti Pertama Kali Itu Ada Di Dalam Kejadian 22 Itu Pertama Kali Kata Yang Dipakai Di Sana Adalah Sembayang Sebenarnya Itu Worship Nah Kata Itu Baru Pertama Ada Nanti Di Kejadian 22 Nah Sementara Sudara Kalau saya Bicara Tentang Ayub Maka Sudara Akan Tahu Bahwa Sebenarnya Bentukan Daripada Penyembahan Seperti Apapun Cuman Alkitab Berkata Tadi Bahwa Ayub Melakukan Hal Itu Senang Tiasa Nah Sesuatu Yang kita Lakukan Senang Tiasa Ketika Segalanya Baik Ketika Keadaan Kita Baik Bagi Saya Semua Orang Bisa Melakukannya Alkitab Bilang Bahwa Ternyata Ayub Memiliki Gaya Hidup Untuk Gini Jangan Jangan Sampai Anak-anaknya Itu Mengutuki Tuhan Atau Berbuat Dosa Sehingga Setiap Hari Setiap Abis Hari Pesta Alkitab Bilang Ayub Membuat Pengorbanan Dia Dia Membuat Penyembahan Supaya Kemudian Korban Yang Dibilang Bahwa Korban Pendamaian Setiap Hari Jadi Setiap Hari Ayub Tahu Bahwa Dia Sebagai Seorang Imam Dia Sebagai Kepala Rumah Tangga Tugasnya Dia Adalah Mendamaikan Anak-anaknya Dengan Tuhan Nah Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Sudaraku Ya Tapi Mari Kita Lihat Apa Yang Terjadi Kemudian Dalam Ayat Yang Keenam Dibilang Begini Pada Suatu Hari Datanglah Anak-anak Allah Menghadap Tuhan Di Antara Mereka Datanglah Juga Iblis Sudara Lihat Waktu Buat Penyembahan Aneh Ternyata Iblis Pun Datang Apa Artinya Ini Sudara Lihat Nah Lalu Ayat Yang Ketujuh Ayat Yang Ketujuh Dibilang Maka Bertanyalah Tuhan Kepada Iblis Dari Manakah Engkau Lalu Jawab Iblis Kepada Tuhan Dari Perjalanan Mengelingi Dan Menjelajaki Bumi Ayat Yang Kedelapan Lalu Bertanyalah Tuhan Kepada Iblis Apakah Engkau Memperhatikan Hambaku Ayub Sebab Tiada Seorang Pun Di Bumi Seperti Dia Yang Demikian Saleh Dan Jujur Yang Takut Akan Allah Dan Menjauhi Kejahatan Lalu Jawab Iblis Kepada Tuhan Apakah Dengan Tidak Mendapat Apa-apa Ayub Takut Akan Allah Ayat Yang Kesepuluh Bukankah Engkau Yang Membuat Pagar Sekeliling Dia Dan Rumahnya Serta Segala Yang Dimilikinya Apa Yang Dikerjakannya Telah Kau Berkati Dan Apa Yang Dimilikinya Makin Bertambah Di Negeri Itu Tetapi Ulurkanlah Tanganmu Dan Jamalah Segala Yang Dipunyainya Ia Pasti Mengutuki Engkau Di Hadapan Ini Permintaan Daripada Iblis Artinya Iblis Tidak Akan Buat Sesuatu Tanpa Persetujuan Dari Tuhan Ingat Baik Baik Ya Bahwa Corona Yang Hebat Ini Terlepas Daripada Orang Berkata Negara Ini Negara Ini Tapi Bahwa Tuhan Mengizinkan Segala Sesuatu Hari Ini Lalu Konfirmasi Dari Sorga Begini Ayat Yang ke-12 Dibilang Gini Maka Firman Tuhan Kepada Iblis Nah Segala Yang dipunyainya Ada Dalam Kuasamu Hanya Janganlah Engkau Mengulurkan Tangan Tangan Terhadap 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 Dirinya Kemudian Pergilah Iblis Di Dari Hadapan Tuhan Lalu Saudaraku Saudara Lihat Jadi Iblis Berbicara Dengan Tuhan Lalu Saudara Mesti Tahu Disini Bahwa Semua Yang Saudara Punya Hari Ini Saudara Yang pegang Hari Ini Alkitab Bilang Bahwa Ternyata Itu Miliknya Siapa Milik Dunia Ini Nah Saudara Lihat Jadi Kalau Kita Bicara Penyembahan Saudara Mesti Tahu Ketika Alkitab Bicara Penyembahan Sebenarnya Tujuan Daripada Penyembahan Itu Adalah Begini Sebenarnya Saudara Ini Melekat Kepada Siapa Itu Dia Jadi Tujuan Daripada Penyembahan Ini Tuhan Akan Tahu Bahwa Hati Kita Ini Pada Akhirnya Melekat Kepada Siapa Pemilik Daripada Kehidupan Kita Atau Harta Yang Kita Miliki Nah Makanya Ketika Penyembahan Itu Selalu Muncul Ketika Ketika Hati Kita Sudah Mulai Melenceng Kepada Sesuatu Yang Lebih Daripada Tuhan Nah Mari Saya Baca Pelan Apa Yang Diambil Pertama Ya Saudara Tahu Orang Yang Biasa Berhubungan Dengan Tuhan Apa Yang Diambil Saya Mau Kasih Tahu Datanglah Ayat 14 Datanglah Seorang Pesuruh Kepada Ayub Dan berkata Sedang lembu Sapi Membajak Dan Keledai-keledai Betina Makan Rumput Di sebelahnya Datanglah Orang-orang Sheba Menyerang Dan Merampasnya Serta Memukul Penjaganya Dengan Mata Pedang Hanya 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 Sendiri Yang Lumput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Coba Ayat Yang Ke 14 Tari Dulu Kembali Saya Baca Datanglah Seorang Pesuruh Berkata Sedang Lembu Sapi Membajak Dan Keledai-keledai Betanya Makan Rumput Di sebelahnya Datanglah Orang-orang Sebah Menyerang Dan Merampasnya Ya Serta Memukul Penjaganya Dengan Mata Pedang Hanya Aku Sendiri Jadi Sudara Lihat Lembu Jadi Ternyata Saya Mau Kasih Tahu Ini Keadaan Yang Luar Biasa Orang Yang Terbiasa Menyembah Lalu Sudara Tahu Dalam Penyembahan Itu Apa Yang Dipakai Yang Dipakai Itu Adalah Korban Jadi Lembu Sapi Yang Dipakai Yang Dikorbankan Oleh Ayub Itu Itu Pertama Yang Diambil Saya Mau Kasih Tahu Sudara Hari Hari Ini Itu Yang Diambil Pertama Jadi Bayangkan Saja Bahwa Kalau Itu Kekuatan Daripada Hubungan Kita Dengan Tuhan Itu Diambil Kira-kira Sudara Jadi Apa Saya Tidak Bisa Memberikan Ekspresi Bagaimana Ayub Bisa Kehilangan Satu Kekuatan Yang Luar Biasa Dia Biasa Mengorbankan Binatang Di Persembahannya Itu Tiba-tiba Yang Diambil Sesuatu Yang Penting Sudara Lihat Ini Nah Menurut Saya Kalau Ini Diambil Maka Selesai Tapi Sudara Bukan Cuma Itu Kita Lihat Setelah Dia Mengambil Korban Persembahan Sudara Lihat Ayat Yang 16 Sementara Orang-orang Itu Berbicara Datanglah Orang Lain Dan Berkata Api Telah Menyambar Dari Langit Dan Membakar Serta Memakan Penjaga Penjaga Hanya Aku Sendir Yang Luput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Kepada Tuhan Sementara Orang-orang Itu Berbicara Datanglah Orang-orang Lain Berkata Orang-orang Kasti Membentuk Tiga Pasukan Lalu Menyerbu Unta-unta Dan Merampasnya Serta Memukul Penjaganya Dengan Mata Pedang Unta Itu Adalah Orang-orang Yang Kita Pakai Dalam Pekerjaan Itu Adalah Hewan Hewan Pemikul Beban Jadi Bukan Cuman Bukan Cuman Pertama Yang Diambil Adalah Sesuatu Yang Penting Korbannya Tetapi Kemudian Yang Diambil Adalah Apa Pekerjaan Daripada Dia Orang-orang Yang Dipakai Oleh Ayub Diambil Bukan Cuman Itu Ayat 17 Sementara Orang Itu Berbicara Datanglah Orang-orang Lain Yang Berkata Orang-orang Kasti Membentuk Tiga Pasukan Lalu Menyerbu Unta Unta Dan Merampasnya Serta Memukul Penjangannya Dengan Mata Pedang Hanya Aku Sendiri Yang Luput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Kepada Tuhan Ayat 18 Sementara Orang Itu Berbicara Datanglah Orang Lain Dan Berkata Lihat Yang Kedua Tadi Pekerjaannya Diambil Yang Ketiga Anak-anak Tuhan Yang Lelaki Dan Perempuan Sedang Makan Dan Minum Anggur Di rumah Sudara Mereka Yang Sulung Maka Tiba-tiba Angin Ribut Bertiup Dari Seberang Padang Gurun Rumah Itu Dilandanya Pada Empat Penjurunya Dan Roboh Menimpa Orang-orang Muda Itu Sehingga Mereka Mati Hanya Aku Sendiri Yang Luput Sehingga Dapat Memberitahukan Hal Itu Kepada Tuhan Ayat Yang Kedua Puluh Maka Sudaraku Pertama Korbannya Diambil Kedua Pekerjaannya Diambil Orang-orang Yang Bekerja Dengan Dia Diambil Yang Ketiga Dia Mengambil Anak Anaknya Tidak Semua orang Bisa Menghandle Ini Apa yang Sudara Alami Hari Ini Sudara Sedang Mengalami Seperti Ini Saya Rasa Corona Tidak Bisa Membuat Kita Seperti Hari Tapi Hari Ini Kebenaran Yang Kita Dengar Satu Situasional Yang Seandainya Kalau Kita Berpindah Tempat Tidak Semua Kita Bisa Menghandle Tapi Sudaraku Mari Pelan-pelan Kita Lihat Bagaimana Respon Daripada Seorang Ayub Belum Tahu Kata Penyembahan Belum Mengerti Tetapi Apa Yang Diketahui Oleh Seorang Ayub Sudara Lihat Ayat Yang ke 20 Maka Berdirilah Ayub Lalu Mengoyak Jubahnya Dan Mencukur Kepalanya Wow Kemudian Alkitab Tidak Bilang Bahwa Kemudian Ayub Berontak Alkitab Tidak Bilang Kemudian Ayub Pergi Dan Bersungut Alkitab Tidak Bilang Maka Ayub Pergi Dan Dia Membanta Dengan Tuhan Tidak Tidak Sudara Aku Dengar Tetapi Kejadian Yang Tidak Semua Orang Bisa Menghandle Dan Saya Mau Kasih Tau Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Dengar Baik Respon Dari Seorang Yang Kaya Luar Biasa Dia Kehilangan Segalanya Bahkan Hubungannya Dengan Tuhan Sampai Hilang Alkitab Bilang Dia Tersyukur Bayangkan Dia Melakukan Satu Tindakan Penyembahan Dari Bahasa Tubuhnya Dia Sujud Dan Dia Menyembah Dia Sujud Dan Dia Menyembah Hatinya Terangkat Kesorga Dan Dia Bilang Begini Sudara Aku Dengar Hayang Kau Yang Sering Bersungut Dengar Baik Baik Alkitab Bilang Begini Katanya Dengan Telanjang Aku Keluar Dari Kandungan Ibuku Dengan Telanjang Juga Aku Akan Kembali Kedalamnya Tuhan Yang Memberi Tuhan Yang Mengambil Terpujilah Tuhan Wow Saya Berdoa Waktu kita Mengalami Persoalan Harus ini Keluar Dari mulut Kita Ada Pujian Seperti Sesuatu Yang Tidak Biasanya Ketika Biasanya Kita Mampu Melakukan Lalu Pada Dalam Kondisi Hari ini Kondisi Yang Unusually Sesuatu Yang Tidak Biasanya Bagaimana Respon Daripada Saudara Sekalian Mari Kita Saya Mau kasih Tahu Tentang Rahasia Ini Bahwa Rahasia Ini Dalam Sekali Ya Sudara Lihat Seorang Yang Kemudian Diambil Segalanya Respon Nah Mari Kita Lihat Dalam Kejadian 22 Kejadian 22 Ayat Yang Ke 4 Saya Mau Terangkan Kepada Kita Kejadian 22 Ayat Yang Ke 4 Kejadian 22 Ayat Yang Ke 4 Saya Akan Menerangkan Kepada Saudara Ini Yang Tadi Saya Bilang Bahwa Sebenarnya Kata Penyembahan Pertama Ini Dirilis Di Ayat Ini Di Ayat Yang Kelima Itu Nanti Dirilis Saya Bacakan Buat Kita Ketika Pada Hari Ketiga Abraham Melayangkan Pandangannya Kelihatannya Lah Kepadanya Tempat Itu Dari Jauh Ini Gunung Muria Gunung Muria Kata Abraham Kepada Kedua Bujangnya Itu Tinggallah Kamu Disini Dengan Keledai Ini Aku Beserta Anak Ini Akan Pergi Kesana Kami Akan Sembayang Kami Akan Worship Kami Akan Menyembah Sesudah Itu Kami Kembali Kepadamu Disini Sudara Perhatikan Baik-baik Saya Mau Terangkan Buat Sudara Apa Yang Dimaksudkan Dengan Penyembahan Disini Kalau Sudara Baca Dalam Kejadian 22 Ada Disitu Disebut Dengan Tempat Itu Dari Jauh Nah Tempat Itu Dari Jauh Sudara Mesti Tahu Dikatakan Bahwa Tempat Itu Dalam Terjemahan Inggris Dibilang Adalah The Place Seulang The Place Kalau Nanti Sudara Search Nanti Di Google The Place Tempat Itu Dari Jauh Itu Kemudian Nanti Arti Kata Sebenarnya Dalam Terjemahan Hebrew Terjemahan Ibrani Adalah Hamakom 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 Itu Tempat Itu Nah Mari Kita Lihat Lagi Satu Tempat Yang Sama Yang Disebutkan Alkitab Tentang The Place Ini Dalam Kejadian 28 Ayat Yang Ke 17 Kejadian 28 Ayat Yang Ke 17 Nah Sudara Perhatikan Bye Ia Takut Dan Berkata Alangkah Dasyatnya Tempat Ini Tidak Lain Dari Rumah Allah Tempat Ini Alangkah Dasyatnya The Place Tempat Ini Ini Tidak Lain Dari Rumah Allah Ini Pintu Gerbang Sorga Sudara Nanti Paham Bahwa Kemudian Orang Yahudi Percaya Bahwa Yakub Ini Kemudian Yang Menjadi Tolak Ukur Kepada Bangsa Bangsa Di Dunia Menjadi Pengajar Untuk Bangsa Bangsa Karena Dialah Yang Memperkenalkan Tuhan Karena Alkitab Bilang Di Tempat Itu Alkitab Bilang Ada Bahwa Ada Tangga Dari Bumi Ke Sorga Jadi Tugas Daripada Yakub Adalah Membawa Bangsa Bangsa Ini Untuk Memperkenalkan Tuhan Itu Dia Makanya Kenapa Hari Ini Kita Sebut Dengan Kemudian Israel Kemudian Kenapa Bangsa Ini Menjadi Agenda Penting Daripada Tuhan Kenapa Bangsa Ini Kemudian Menjadi Tolak Ukur Bangsa Bangsa Kepada Bangsa Ini Ini Ayat Ini Tapi Saya Tidak Bicara Itu Saudaraku Saya Mau Bicara Bahwa Ternyata The Place Tempat Dimana Dilakukan Akedah Apa Itu Akedah Akedah Itu Adalah Satu Kata Yang Dipakai Untuk Pengikatan Isak Untuk Dikorbankan Itu Dalam Terjemahan Orang Yang Dibilang Itu Akedah Nah Saudaraku Mari Saya Terangkan Buat Saudara Nah Ternyata Luar Biasa Hamakom Di Gunung Muria Inilah Ternyata Sampai Hari Ini Itulah Menjadi Destiny Dari Bangsa Bangsa Datang Kesana Nah Saya Mau kasih Tahu Buat Saudara Apa Itu Sebenarnya Dalam Masmur 122 Ayat Yang Ketiga Masmur 122 Ayat Yang Ketiga Saya Mau Kasih Tahu Buat Saudara Nah Inilah Dia Kalau Saya Sebut Yerusalem Yerusalem Hai Yerusalem Yang Telah Didirikan Dari Yang Telah Didirikan Sebagai Kota Yang Bersambung Rapat Jadi Yerusalem Ini Adalah Dari Dua Kata Zalem Dan Luz Jadi The place Yang tadi Tempat Pengikatan Isak Tadi Lalu Tangga Itu Kemudian Yerusalem Digabungkan Menjadi Satu Tempat Lalu Dengar Yerusalem Hari Ini Menjadi Tempat Destiny Bangsa Bangsa Datang Kesana Ada Apa Disana Saya Tidak Bicara Israel Sebagai Cuma Kota Suci Tapi Saya Bicara Tentang Hadirat Tuhan Ada Disana Saya Mau Kasih Tahu Dimana Ada Hadirat Tuhan Dengar Ada Dua Hal Yang Ditarik Kesana People Manusia Dan Harta Bangsa Bangsa Akan Datang Ketika Disebut Dengan Yang Namanya Hadirat Tuhan Penyembahan Membawa Hadirat Tuhan Yang Begitu Kuat Rupa Kuat Turun Di Yerusalem Hari Ini Tempat Itu Menjadi Tempat Destiny Daripada Bangsa Bangsa Dan Saya Mau Kasih Tahu Yang Dilakukan Oleh Ayub Tadi Ya Mari Kita Lihat Mari Kita Lihat Hari Ini Sudara Tahu Corona Telah Berhasil Mengambil Mengambil Bukan Hubungan Kita Corona Masalah Apapun Saja Sebutnya Dia Hanya Bisa Mengambil Bentukan Ibadah Kita Bentukan Ibadah Kita Apa Bukan Haleluya Bukan Bahasa Roh Bentukan Ibadah Kita Hari Hari ini Gereja Ditutup Itu Bentukan Ibadah Kita Saya Dengar Suara Tuhan Dari Bulan Januari Sebelum Peristiwa Besar Ini Terjadi Tuhan Bilang Kepada Saya Jelas Saya Dengar Di Menara Doa Kota Di Rumah Sakit Nasanapura Saya Dengar Dengan Jelas Tuhan Memberikan Kepada Saya Instruksi Tiga Kali Seperti Dia Berikan Waktu Dia Bicara Waktu Gempa Besar Di Kota Palu 2018 Dia Pun Berbicara Kepada Bicara Tentang Begini Aku Telah Memberikan Kepada Gerejaku Kalau Saya Bicara Gereja Saya Bukan Bicara Bangunan Kalau Saya Bicara Gereja Berarti Saya Bicara Saudara Dan Saya Kalau Saya Bicara Gereja Berarti Manusianya Tuhan Bilang Aku Telah Memberikan Kepada Gerejaku Sesuatu Yang Tidak Akan Pernah Bisa Diambil Daripadanya Lalu Saya Sempat Berhenti Sejenak Lalu Saya Tanya Kepada Tuhan 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 Bilang Gini Aku Mencintai Gerejaku Dia Mencintai Saudara Dan Saya Lalu Saya Tanya Tuhan Apa Yang Tidak Bisa Diambil Daripada Gerejanya Lalu Tuhan Kasih Tunjuk Lukas 10 Ayat 42 Wow Mari Kita Baca Baik-baik Saudaraku Mari Kita Baca Ayat Ini Lukas 10 Ayat 42 Wow Saya Senang Saya Suka Dengan Ayat Ini Tetapi Hanya Satu Saja Yang Perlu Dengar Maria Telah Memilih Bagian Yang Terbaik Yang Tidak Akan Diambil Daripadanya Saya Mau kasih Tahu Maria Duduk Di Kaki Yesus Dari Yesus Datang Maria Duduk Di Kaki Yesus Kalau Saudara Lihat Saudaranya Marta Marta Membuka Pintu Marta Terlibat Di dalam Kegiatan Menyembah Tetapi Marta Kehilangan Esensi Menyembah Ingat Baik-baik Marta Melakukan Kegiatan Ibadah Tapi Marta Kehilangan Esensi Ternyata Di Dalam Ibadah Yang Dimaksudkan Oleh Tuhan Adalah Dalam Penyembahan Yang Dimaksudkan Waktu Tuhan Bicara Kepada Saya Adalah Apa Ternyata Yang Takkan Bisa Diambil Adalah Hubungan Saudara Dengan Tuhan Corona Tidak Bisa Mengambil Saudara Bangkruk Dari Perusahaan Saudara Saudara Bangkruk Dari mana Saja Saudara Mengalami Musing Kehidupan Dibawa Dengar Baik-baik Musim Yang Sulit Tidak Akan Bisa Mengambil Ini Dari Saudara Dan Saya Iblis Boleh Mengambil Yang Namanya Korban Persembahan Iblis Boleh Mengambil Bentukan Penyembahan Daripada Ayub Tapi Saya Mau Kasih Tahu Lihat Kita Baca Dalam Ayub 42 Ayub 42 Berkata Begini Ayat Yang Ketujuh Sampai Yang Kesembilan Allah Kita Allah Yang Hebat Setan Mau bikin Bagaimana Semua Ada Di dalam Kendalinya Tuhan Kita Setelah Tuhan Mengucapkan Firman Itu Kepada Ayub Maka 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 Firman Tuhan Kepada Elifah Seorang Teman Murkaku Menyalah Terhadap Engkau Dan Terhadap Kedua Sahabatmu Karena Kamu Tidak Berkata Benar Tentang Aku Seperti Hambaku Ayub Oleh Sebab Itu Ambillah Tujuh Ekor Lembu Jantan Dan Tujuh Ekor Domba Jantan Dan Pergilah Kepada Hambaku Ayub Saudaraku Dengar Baik-baik Tuhan Tau Kalau Segalanya Dijinkan Terjadi Oleh Tuhan Saya Mau Kasih Tau Iblis Datang Untuk Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Tetapi Firman Tuhan Bilang Dalam Yohanes 10 Ayat 10 B Berkata Tetapi Aku Datang Dengar Untuk Memberi Hidup Dan Hidup Di Dalam Segala Kelimpahan Dengar Setan Mengambil Tuhan Tidak Pernah Mengambil Tuhan Kita Selalu Memberi Dia Ijinkan Beberapa Saat Saja Dengan Tujuan Penyembahan Tadi Sebenarnya Hati Kita Tertuju Kepada Siapa Kepada Tuhan Pemilik Harta Itu Atau Kepada Harta Gona Gini Yang Kita Punya Ayub Melewati Satu Penyembahan Tuhan Menemukan Makanya Lihat Tuhan Gantikan Korban Yang Tadi Diambil Oleh Setan Tuhan Gantikan Dan saudara Lihat Setelah Semuanya Dipulihkan Setelah Penyembahan Itu dipulihkan Saudara Lihat Wow Saya Saya Mau Kasih Tahu Hari Ini Akan Tiba Waktunya Kalau Saya Bicara Tentang Israel Berarti Hanya Ada Di Yerusalem Tetapi Terpuji Nama Tuhan Waktu Yesus Berbicara Dengan Perempuan Samaria Dengar Waktu Yesus Berbicara Dengan Perempuan Samaria Di Di Sumur Yakub Saudaraku Ya Di Sumur Yakub Dia berbicara dengan seorang yang Namanya Bagaimana Dia bisa Dimenangkan Lalu kemudian Mari kita lihat Di dalam Yohanes Dalam Injil Yohanes Yohanes 4 Ayat 20 Sampai 24 Yohanes 4 Ayat 20 Sampai Yang ke 24 Saudara Saya akan baca dengan cepat Sebelum kita mengakhiri Ibadah kita Hari ini Nenek Moyang kami menyembah di atas gunung ini Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku Hai Perempuan Saatnya akan tiba Jadi perempuan ini Bilang bahwa kami menyembah di gunung ini Di gunung gerisim Yang kami tahu secara fisik Kami ada disini Lalu kemudian orang bilang Ya Bahwa Yerusalem tempat kami menyembah Tetapi Yesus datang Dan Yesus bilang gini Percayalah saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak Bukan di gunung ini Dan bukan di Yerusalem Ayat 22 Kamu menyembah Apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah Apa yang kami kenal Sebab keselamatan Datang Dari bangsa Yahudi Saya berhutang Keselamatan Atas bangsa ini 23 Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah Penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak Menghendaki Penyembah Penyembah Demikian Akan tiba Waktunya Bukan lagi Di Yerusalem Bukan lagi di gunung itu Tetapi akan tiba Waktunya Saudara dan saya akan Menyembah Dalam roh Dan kebenaran Amsal 4 23 Bilang begini Jagalah hatim Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situ Terpancar Kehidupan Mari Saudaraku Dengar Kebenaran firman Tuhan datang Hari ini Bahwa Tempat The place itu Tidak ada lagi Bukan harus kita Ke Yerusalem lagi Tetapi Perjanjian baru Bilang begini Akulah Jalan Keselamatan Dan hidup Tidak seorang pun Datang kepada Kepada Tuhan Kalau tidak melalui aku Artinya apa Saudaraku Yesus bilang begini Ya Ternyata Dia pindahkan The place Hamakom Tempat Dimana ada Hadirat Tuhan Harta Dan people Datang ke sana Saya mau kasih tau Dia pindahkan itu Dalam hati Saudara Dan saya Kapan saja Saudara datang Kepada dia Tempat itu The place itu Terbuka Untuk Tuhan datang Jadi mari Siapkan hati Saudara Saudara datang Dengan masalah Saudara datang Dengan persoalan Mari datang Dengan iman Percaya kepada dia Amba berdoa Hari ini Di dalam nama Yesus Kuasa Tuhan Turun menjamrah Mendobrak Semua kami Tuhan Melenyapkan Segala penyakit kami Menyembuhkan Segala sakit Penyakit kami Di dalam nama Yesus Yang berseru Siang dan malam Ada mujizat terjadi Dalam kehidupannya Yang sakit sembuh Yang lumpuh berjalan Yang mati Dibangkitkan Ketika mendengarkan Kebenaran firman ini Yang mati iman Dibangkitkan kembali Oleh kuasa roh Di dalam nama Berdoa Tuhan Kuasa Tuhan Mengalir 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 Menjamah Menjamah Setiap pendengar Yang mendengarkan Sabda Tuhan ini Mujizat Masih ada Sampai hari ini Tuhan Yesus Masih mengerjakan Mujizat itu Terima Terima Di dalam nama Yesus Terima Di dalam nama Yesus Terima Di dalam nama Yesus Kuasa Tuhan Dengan rasnya Mengalir 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 Dalam nama Yesus Amba berdoa Dan mengucap Syukur Berkat Tuhan Tercurah Berkat Tuhan Tercurah Kuasa rohmu Bekerja Pada Malam ini Di dalam Nama Yesus Di dalam Nama Yesus Terpuji Namamu Tuhan Bagimu Tuhan Yang jauh Melakukan lebih Daripada yang Kami pikirkan Dan kami harapkan Kemuliaan Hormat Kuasa Hamba kembalikan Kepadamu Di dalam Nama Yesus Kami sudah berdoa Dan kami bersyukur Haleluya Amen Amen Kepadamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton